Intro Welcome to our channel Pernahkah kalian bertanya-tanya Apakah benar ada pribumi atau orang asli Indonesia? Jika benar ada yang mana sih orang asli Indonesia atau pribumi itu? Apakah orang Jawa, Sunda, Bugis, Minang, Banjar, dan seterusnya adalah pribumi? Jika iya, berarti orang-orang seperti Arab, Cina, dan entitas lainnya praktis merupakan pendatang alias non-pribumi Baiklah, dialektika semacam itu tentu sudah karib dalam keseharian kita Dan kebanyakan mempercayai bahwa suku-suku yang tadi disebutkan itu merupakan penduduk asli Indonesia Akan tetapi, sekali lagi, apakah benar demikian? Mari kita bahas Istilah pribumi atau orang asli Indonesia diketahui muncul sejak era kolonialisme Hindia Belanda Berasal dari kata inlander Hal ini pertama kali dicetuskan dalam Undang-Undang Kolonial Belanda tahun 1854 Tujuannya adalah untuk menyemakan beragam kelompok penduduk asli di Nusantara kala itu Serta terutama untuk tujuan diskriminasi sosial Dari sini terlihat kalau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi Sarat akan motif-motif seperti ideologi, politik ekonomi, relasi kuasa, dan budaya Dita Arya Tifada dalam tulisannya awal mula istilah pribumi dikenal dan siapa sebenarnya orang asli Indonesia menjelaskan Pribumi adalah istilah yang penuh kontroversi Sejak lama istilah ini tak pernah jelas dan seringkali bias Ya, di satu sisi istilah pribumi dilanggengkan untuk menunjukkan superioritas orang Eropa Dalam hal ini penjajah Di sisi lain istilah ini penuh dengan muatan diskriminatif dan rasis Alhasil kekaburan ini membuat istilah pribumi menjadi hina Dan seringkali dijadikan penanda untuk memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu Dalam buku Henrik E. Neymeyer, Batavia Masyarakat Kolonial abad 17 tahun 2012 menjelaskan Undang-Undang Kolonial 1854 menyebutkan warga negara nomor 1 jatuh pada kalangan European Atau orang-orang kulit putih Eropa Warga negara nomor 2 milik kalangan Wimdi Osterlingan atau Timur Asing Yang meliputi orang Cina, Arab, India maupun non-Eropa lainnya Terakhir, warga negara nomor 3 adalah Inlander atau pribumi Yang mana di dalamnya termasuk masyarakat lokal terlebih mereka yang beragama Islam Nah, kendati merupakan konstruksi kolonial Penggunaan kata pribumi tetap dipakai setelah kemerdekaan Diterima secara luas dengan padanan-padanan setara seperti pribumi Nusantara Pribumi Indonesia dan juga sebagai bumi putra Indonesia Yang mana semuanya mengacu pada seluruh kelompok penduduk asli Yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia Memang benar secara luas kita mengenal klasifikasi umum etnis kesukuan lokal Indonesia Misalnya orang Batak itu di Sumatera Utara Orang Sunda di Jawa Barat dan Banten Orang Bugis di Sulawesi Selatan Serta orang Dayak di Kalimantan Tengah dan Barat Serta lain sebagainya Hanya saja di lain sisi Semutan pribumi terutama dalam konteks Indonesia hari ini Kerap dipakai sebagai demarkasi alias pemisah antara golongan yang dianggap sebagai orang Suku ataupun etnis asli Indonesia Dengan mereka yang dianggap sebagai pendatang Terutama kepada keturunan Arab, Cina, dan India Imbasnya adalah Dikotomi semacam ini jadi salah satu persoalan tersendiri dalam konteks sosial bermasyarakat di Indonesia Pasalnya hal tersebut seringkali memicu konflik dan politik identitas yang berkepanjangan Ikhwal terakhir akan sangat terasa ketika kita memasuki tahun-tahun politik yang kita tahu tensinya seperti apa Padahal faktanya jika kita menelusuri kembali asal-usul orang-orang asli Indonesia Dengan metode tes DNA secara genetik yang ditemukan adalah Tidak ada orang Indonesia asli Sebaliknya kita semua adalah pendatang Seperti yang terekam dalam acara kajian sains asal-usul manusia Indonesia Yang didokumentasikan istoria Kenyataannya tidak ada pribumi dan seluruh warga Indonesia adalah pendatang Hal ini sekaligus menjawab pembedaan kelompok pribumi dengan pendatang yang kerap menyebabkan ketegangan dan pertikaian antarkelompok Temuan ini adalah hasil penelitian genetika oleh Eggman Institute for Molecular Biology Para peneliti telah berkeliling ke 19 pulau di Indonesia dan mengetes DNA warga dari 130 suku selama bertahun-tahun Steve Olson ilmuwan genetika dalam mapping human history tahun 1956 menyebut DNA atau Deoxyribonucleic echid manusia adalah suatu molekul panjang dan kompleks Yang meneruskan informasi genetik dari generasi ke generasi Dan membawa jejak sejarah manusia yang tidak mungkin terhapus Karena itulah tes DNA dapat menunjukkan asal-usul seseorang termasuk orang Indonesia Secara teknis terdapat tiga markah yang dapat dilihat untuk menelusuri asal-usul manusia Indonesia Pertama kromosom Y yang dapat menunjukkan asal-usul anak laki-laki dari ayahnya Kedua DNA mitokondria yang diturunkan dari ibu ke seluruh anaknya Dan terakhir DNA autosomal yang mencerminkan pencampuran genetik dari kedua orang tua Nah peneliti Ekman Institute mempelajari ketiga bagian DNA itu untuk melihat asal-usul manusia Indonesia Hasilnya peneliti menemukan tidak ada orang asli Indonesia Kenyataannya nenek moyang orang Indonesia dan manusia di seluruh dunia berasal dari Afrika Dalam tulisan yang dimuat BBC kesimpulan ini menguatkan temuan-temuan sebelumnya pada pengetahuan arkeologi dan linguistik Yang mengindikasikan bahwa nenek moyang orang-orang Indonesia adalah pendatang Menurut Pradipta Jati Kusuma, peneliti genetika manusia dan evolusi dari Ekman Institute Percampuran genetika di Indonesia terkait erat dengan aktivitas migrasi orang-orang dari daratan Asia Dimulai sekitar 50 ribu tahun silam ke wilayah yang kini disebut Indonesia Pengembaraan manusia modern atau homosopiens ke Indonesia merupakan kisah epik para leluhur yang keluar dari Afrika Keseluruh dunia kira-kira 150 ribu dan 200 ribu tahun silam Lantas, bagaimana para leluhur ini tiba ke wilayah Nusantara? Mengutip kompas manusia modern atau homosopiens berpindah dari benua Afrika ke bagian selatan Semenanjung Arab menuju India Keturunan mereka perlahan tiba di Nusantara dalam 4 kelompang besar migrasi Golombang pertama kira-kira 50 ribu tahun silam Melewati selatan menuju paparan Sunda, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa masih menyatu Dan mengembara sampai Papua dan Australia Di masa itu daratan Papua dan Australia masih menyatu yang disebut sebagai paparan sahul Orang-orang yang keluar dari Afrika inilah yang pertama kali datang lalu mendiami Papua dan Australia Kemudian golombang kedua adalah orang-orang dari wilayah daratan Asia Tenggara Sekitar 30 ribu sampai 40 ribu tahun lalu Para ahli mengategorikan para pengembara ini dalam kelompok bahasa Austronesia Seperti Vietnam, Kamboja, dan sekitarnya Lalu masuk ke Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Lalu sekitar 5 ribu atau 6 ribu tahun lalu Golombang ketiga berdatangan dari wilayah Cina Selatan dan Formosa Atau yang sekarang kita sebut Taiwan Kelompok ini bergerak ke selatan melalui Filipina, Kalimantan, Sulawesi, dan bergerak ke barat Sumatera, dan Mentawai Ada pun yang bergerak ke timur termasuk ke Maluku, Papua bagian pesisir, hingga mengembara ke Hawaii Dan terakhir, golombang keempat terjadi pada masa antara abad ketiga dan ketiga belas Ketika pedagang Cina, Arab, dan India berdatangan Dalam perjalanannya saat penyebarannya berlangsung di wilayah Indonesia Terjadilah pembauran antara manusia dengan latar perbedaan secara DNA Nah, pembauran ini membuat komposisi gen ikut berubah Perode perubahan gen masyarakat Indonesia sendiri disebutkan berlangsung selama ribuan tahun Selain hubungan pernikahan, perubahan tersebut disebabkan aspek-aspek seperti lingkungan, bahasa, kebiasaan, makanan, dan aneka jenis interaksi lainnya